Pemirsa mengisi libur akhir pekan bersama keluarga bisa dilakukan dengan beragam kegiatan. Salah satunya dengan bermain perosotan pelangi, pacu adrenalin yang viral di luar kota kini dapat dijumpai di sekitaran ibu kota. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Permainan yang satu ini memiliki daya tarik tersendiri. Meluncur dari ketinggian 7 meter dengan panjang perosotan sepanjang 50 meter, pastinya memberikan sensasi menantang bagi siapapun yang menaikinya. Ya, inilah perosotan pelangi yang sempah viral di luar kota, kini ada di ibu kota, tepatnya di taman bermain kawasan Cibubur. Meliki warna sangat instagramable dan latar unik. Membuat wahana rekreasi bernama serodotan donat ini paling digemari pengunjung. Meski perosotan ini bagi segala usia, namun khusus balita, wajib didampingi orang dewasa. Sementara hadirnya sejumlah wahana lain tentunya menambah keseruan bermain. Ini baru pertama kali. Bagus sih untuk anak kecil ya, untuk anak-anak juga rame tempatnya dan kebetulan sih dekat jadi saya mampir sih. Wah, seru ya, iranis ya? Seru sih kayaknya ya. Kita ingin menyediakan tempat wahana yang ramah akan anak dari segala kalangan usia, baik balita maupun usia lanjut. Kalau untuk Senin sampai Jumat, weekday, itu dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Kalau untuk weekendnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Untuk masuki kawasan rekreasi, para pengunjung dikenakan biaya sebesar 25 ribu rupiah. Termasuk menikmati area taman bermain, becak mini, bahkan trampolin. Namun untuk balon air, bom-bom kar, hingga serodotan donat, harus membeli tiket ekstra 10 ribu sampai 15 ribu rupiah per wahana. Wah, Pemirsa, tadi seru sekali juga sangat menegangkan dikarenakan saya berseluncur di ketinggian 7 meter ini. Namun ini tentunya aman bagi anak dikarenakan destinasi Wicibubur Garden ini wisata khusus anak tentunya menawarkan berbagai macam fasilitas ataupun arena yang seru bagi anak namun juga aman. Dari Cilansi, Jawa Barat, Lika Apriliani, Muhammad Irmansyah, Anjus Melaporkan.